Intro Ini? Sapi Ini? Sapi Kalau yang ini? Sapi Eh ayam Saudara, sukses menggelar Per-Learning Meeting di Hotel Haris 5 Juli 2022 Padan Perpustakaan Nasional berkolaborasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur mengembangkan kegiatan serupa melalui program melanjutan berupa transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sudah mendorong literasi untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur yang diberi nama Program Stakeholder Meeting Kegiatan ini dilakukan sebagai aplikasi peran perpustakaan yang kini diperluas menjadi sebuah pusat berkegiatan masyarakat yang saling terkoneksi dalam berbagai hal dan lembaga yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan Jika pada kegiatan Per-Learning Meeting Panitia melibatkan sekitar 20-an peserta dari berbagai latar belakang komunitas dan warga biasa di tujuh kabupaten kota se-Kalimantan Timur Maka Program Stakeholder Meeting kali ini Panitia menggandeng sejumlah badan dan lembaga BUMN perguruan tinggi dan perbankan untuk menjadi pendukung dan penopang pengembangan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Hotel Haris 7 Juli 2022 Stakeholder Meeting digelar untuk mengajak para pelaku pembangunan baik pemerintah BUMN, swasta, akademisi, dan perbankan serta jumlah lembaga-lembaga usaha lainnya di daerah Kalimantan Timur untuk memberikan strategi dan teknis yang tepat dalam pengolahan perpustakaan berbasis inklusi sosial di tengah-tengah masyarakat Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang diwakili ahli utama pustakawan Yoyo Yahyono dalam kegiatan Stakeholder Meeting mengungkapkan literasi memiliki peran strategis dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Atas alasan tersebut Perpustakaan Nasional mengambil inisiatif untuk menggelar program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sekaligus mendekatkan akses informasi di kemasyarakat hingga tingkat desa Di era modern saat ini perpustakaan akan dijadikan sebagai pusat kegiatan sehingga peserta Stakeholder Meeting ini akan membangunkan kesedaran betapa pentingnya perpustakaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di masa yang akan datang Pembukaan Stakeholder Meeting dibuka Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur M. Safra Nudin MM Hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut yakni Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Dr. Andes Yoyo Yahyono SIPMSI Kepala Bidang Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur M. Taufik SEMSI Sedangkan peserta yang terlibat adalah para Stakeholder dari lembaga-lembaga yang dianggap mampu memberikan kontribusi penunjang pelaksanaan perpustakaan inklusi berbasis sosial ini di berbagai daerah di Kalimantan Timur Sejumlah peserta yang dimaksud antara lain lembaga perguruan tinggi, perbankan, BUMN, dan perusahaan swasta yang memiliki nama di Kalimantan Timur seperti perusahaan Tumpuk Kautim dan PT Belokor bagaimana mentransfer ilmu pelakuan yang ada Saya dari Bank Indonesia selaku deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur yang sudah menyelenggarakan acara transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini di mana salah satu tujuannya adalah meningkatkan literasi kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan menambah tadi disampaikan juga di perpustakaan fungsinya adalah sebagai transfer knowledge tidak cuma gudang ilmu, gudang buku tapi juga melakukan transfer knowledge Nah, kaitannya dengan Bank Indonesia kami di BI punya juga pengelola perpustakaan juga dan sudah bekerja sama dengan perpustakaan baik di tingkat pusat Jakarta, nasional maupun di Provinsi Kalimantan Timur kami tadi disampaikan juga ada BI Corner di mana kami menempatkan beberapa koleksi perpustakaan kami di perpustakaan di Provinsi Kalimantan Timur ini harapannya itu akan bisa mengedukasi kepada masyarakat khususnya terkait dengan tugas dan fungsi Bank Indonesia dalam hal moneter, kemudian sistem pembayaran, pengedaran uang sehingga bisa literasi masyarakat terhadap tugas-tugas banknya Baik Pak Yoyo, kegiatan hari ini ini apa bedanya dengan yang kemarin peer learning meeting dengan yang sekarang? Oke, jadi kalau yang peer learning meeting ini kan rekan-rekan yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan sebelumnya dan mereka ingin menunjukkan apa yang sudah dilakukan pada waktu BIMTEK supaya kita tahu betul apakah hasil dari bimbingan teknis yang sudah kita lakukan betul-betul menghasilkan sebuah temuan-temuan baru dan ini selalu diharapkan Nah kalau yang ini adalah yang stakeholder meeting adalah rekan-rekan yang akan banyak bergerak bersama-sama di dalam rangka meningkatkan perpustakaan berbasis inklusif sosial karena tentu saja perpustakaan tidak bisa bergerak sendiri oleh sebab itu dengan adanya pertemuan ini diharapkan nanti ada komitmen yang sama bagaimana caranya supaya peran perpustakaan ini bagaimana bisa meningkatkan kesedah dan masyarakat di masyarakat Kami mencoba untuk mengganding semua pihak artinya yang punya kepentingan dalam pengembangan atau katakan dalam intinya mencerdaskan bangsa ini kami mencoba mengganding agar tujuan dari pencetak generasi emas Indonesia itu bisa kita wujudkan apalagi kita perpustakaan ini kan pelayanan dasar pelayanan yang termasuk pelayanan dasar ya yang sangat dibutuhkan oleh bangsa sekarang dan di mana-mana pun tidak ada orang pintar itu tidak ada dengan membaca buku nah kita mencoba bersinergi untuk membangun itu karena dengan orang banyak membaca, banyak mengetahui ilmunya akan bisa bermanfaat dan bisa ditransformasi kepada pihak lainnya Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah provinsi yang dinilai memiliki program literasi perpustakaan dan minat baca yang mengalami pertumbuhan signifikan olehnya perpustakaan nasional menjadikan Kalimantan Timur sebagai salah satu wilayah yang mendapat fokus perhatian nasional untuk terus dikembangkan karya-karyanya dalam bidang ilmu pengetahuan dan keceteraan masyarakat salah satunya juga saya sendiri sebagai duta baca untuk mengajak kepada teman-teman karena segmentasi saya adalah anak-anak muda saya selalu berkolaborasi dengan berbagai macam komunitas nah yang sekarang sudah jalan rumah inspirasi Kalimantan Timur duta baca, apa namanya duta anti narkoba kemudian juga perumah dai kemudian juga di eksternal kampus seperti HMI, kami dan lain sebagainya itu kita mencoba untuk bersama nah termasuk tadi juga baru kenalan ada komunitas baca etam itu juga salah satu kita harus kolaborasi gak bisa kita bergerak sendiri-sendirian siapa tahu nanti dengan ditularkan energi seperti ini kita nanti setelah ini bisa berkumpul bisa menerbitkan sebuah karya dalam bentuk buku seperti itu secara teknis seluruh peserta berdiskusi dan banyak membedah masalah dan hambatan pengembangan literasi minat baca dan perpustakaan termasuk membahas soal pandangan dan masukan untuk kemajuan program perpustakaan nasional dan Provinsi Kalimantan Timur di masa yang akan datang dari Hotel Haris Samarida Nusa Satu TV WWJR melaporkan untuk itu perpustakaan dirancang untuk memiliki manfaat yang tinggi di masakan perpustakaan terima kasih telah menonton!